Intro Dasarnya Homi Punya peralatan ngecat Untuk repan Kayak kompresor Kayak spray gun Cuman memang kebetulan Pas udah resign Kira-kira apaan kegiatan yang memang Bisa menghasilkan Tapi juga bisa dilakukan di rumah Menginspirasi juga Dan memotivasi teman-teman Supaya Dalam keadaan apapun Kalau bisa kita tetap bergerak Walaupun dalam masa Masih masa pantemiknya begini Jangan hilang karya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Demi Saya dari Lenteng Atung Di Jakarta Selatan Sebelumnya saya bekerja Di salah satu bank BUMN Kurang lebih 8 tahun Terakhir 2018 Saya resign Dan saya langsung Menekuni Hobi saya ini Dan Sampai saat ini menjadi Penghasilan buat saya Awalnya sih Iseng-iseng Dasarnya hobi Jadi Selama Sebetulnya Untuk punya peralatan Ngecat Untuk repan Kayak kompresor Kayak spray gun Itu dari masih kerja pun Sudah beli Cuma memang kebetulan Pas udah resign Kira-kira apa nih Kegiatan yang memang Bisa menghasilkan Tapi juga Bisa dilakukan di rumah Yaudah Mulai aja Pertama kan Karena bertepatan juga Lagi kena Corona ya Jadi yaudah Iseng-iseng Di sepeda Ngecat sendiri Terus ya Akhirnya teman-teman Pada pengen minta Chatin Ya setelah itu Dari mulut ke mulut Alhamdulillah Bisa jadi Penghasilan juga Buat saya Kalau untuk Proses ngecatnya Apa Belajar ngecatnya Atau didak aja Basicnya Saya gak sayang Bahan juga Jadi kalaupun memang gagal Saya ulangin lagi Ya belajar Learning by doing lah Alhamdulillah sih Sebetulnya Gak nyangka juga Ini bakalan bisa jadi Salah satu penghasilan Memang dalam Kesulitan Pasti tidak kemudahan Jadi Gak sengaja juga Masya Allah Karena pandemi kini Ya orang Makin banyak yang Pengen Apa Punya kegiatan juga ya Dan Lagi jaman sepeda juga Jadi yaudah Dari awalnya Cuma ngecat Ngecat doang Akhirnya Ada juga proyek-proyek Rakit Sepeda Ya Alhamdulillahnya Juga jadi banyak temen Karena Permintaannya Ternyata bukan Hanya dari Dalam kota Jadi dari luar kota juga Yang notabene Disana juga Barang susah Part juga Agak susah Jadi mereka Order Melalui saya Nanti Kita belanjain disini Terus Framenya kita chatin Chatnya udah jadi Kita Kirim langsung Lu sana Alhamdulillah Ada dari Batam Dari Pangkal Pinang Dari Jogja Dari Kediri Banyak juga sih Alhamdulillah Pelanggannya Ya setiap usaha Pasti ada pasang surut juga Termasuk juga Dunia Percetan ini Apalagi kita Dari Dunia sepeda juga Cetan sepeda Kan pasti ada musimin juga Yang ngalamin juga sih Waktu itu sempet Kualahan Sama Apa namanya Orderan Ngechat Ya alhamdulillah sih Rezeki gak kemana ya Memang Sebetulnya Kalau dibilang suka duka Dibilang Alhamdulillah sih Kita nerimanya Saya nerimanya Itu sebagai Perjalanan hidup aja Jadi kalau Memang Dalam teknis Ngechat Biasanya Misalnya Saya udah ngechat Ternyata ada aja Apa Senggol Apalah Sudah Chat udah jadi Ternyata Hujan lah Atau kena Apa Grimisan lah Jadi Itu sih dukanya Ya paling Ya balik lagi kan Ke Ke Bahan ya Jadi saya Agak boros bahan Kadang-kadang Ngechat Ada temen juga Minta ngechat Cuman dia budgetnya Gak terlalu banyak Ya Karena saya hobi Saya jalanin aja Walaupun mungkin Kalau secara hitung-hitungan bahan Ya impas-impas aja Cuman saya yakin sih Rezeki Jadi di satu sisi Saya juga Bisa Bisa ngelampiasin Hobi saya Nah Kadang-kadang Rezeki yang Gak terduga tuh Ada aja Bisa ada Orang Itu tadi Saya dapet Bikin sepeda Dari temen saya Di kementerian Itu Langsung Belasan Alhamdulillah Jadi Jadi ya Ada aja sih Alhamdulillah Ya buat temen-temen semua Di luar sana Sebetulnya Apapun yang kita lakukan Selama itu halal Penudahan bisa jadi berkah Dimakannya juga enak Buat keluarga Saya Kurang lebih Berarti Berarti kalau dari 2018 Akhir 2019 Kurang lebih berjalan Dua tahunan ya Saya ngejalanin Usaha Repen ini Alhamdulillah Alhamdulillah Bisa jadi ladang Penghasilan juga Lalu Temen-temen Yang di luar sana Intinya Kita kalau mau memulai usaha Kita kalau mau memulai usaha Mulai aja dulu Dari yang kita suka Ya duit Kalau misalnya kita ngomongin duit Selama kita suka Kadang-kadang Walaupun kita gak dibayar Itu kita senang Tapi intinya Coba aja Kita punya kelebihan Terusnya kita kasih manfaat Buat orang lain Kita kasih senang Orang lain Beneran Allah Kasih juga Kesenangan Kebahagiaan Buat kita Saya ngerasa Walaupun mungkin Usaha Repen ini Apa namanya Duitnya gak sebanyak Apapun saya kerja dulu Cuman Saya Merasakan Apa yang saya lakukan Sekarang itu Lebih berkah Alhamdulillah Yang penting Dimulai dulu aja Sekecil apapun Dimulai dulu Dan yang penting Kita harus tau dulu Hobi kita apa Kalau udah Hobi Alhamdulillah Insyaallah Lebih Ikhlas ngejalan ini Buat teman-teman semua Menurut-menurut video ini Bermanfaat Dan Meninspirasi juga Dan memotivasi Teman-teman Supaya Dalam keadaan apapun Kalau bisa Kita tetap bergerak Tetap kreatif Yang bisa kita lakuin Kita lakuin Walaupun dalam masa Masih masa pandemi Kayak begini Jangan Hilang karya Kita berkarya aja Mulain Kalau di Kalau salah Semua orang pasti punya salah Punya gagal Tapi ya Dicoba aja terus Mudah-mudahan Bisa jadi ladang amal Juga buat kita Terus jangan lupa Subscribe channel Pandu Mirwana Videonya banyak yang menginspirasi Banyak yang motivasi Mudah-mudahan kita Semua Bisa jadi Orang bermanfaat Buat banyak orang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax